Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget Oke, sekarang waktunya kita bahas Xiaomi 14T Pro Nah, jadi handphone ini tuh udah gue pake kurang lebih 5 hari Jadi karena gue nungguin diskon-diskon, akhirnya gue bisa beli juga Xiaomi 14T Pro ini Dan nantinya gue akan compare dengan Samsung Galaxy S24 FE Karena ini emang setingkat ya untuk kedua handphone ini Yaudah, gak usah mama lagi, yuk kita bahas Oke, yang mau pertama kali gue bahas adalah dari segi desain Nah, ini kata orang, kebanyakan orang bilang terhadap kurang suka dengan layout kameranya yang 4 kayak gini gitu Kalau buat gue pribadi sih ya sebenernya emang kalau buat gue ya ini agak kurang suka Karena emang ini tuh ngingetin sama seri budgetnya mereka gitu Terkesan seperti itu Tapi kalau misalnya kalian perhatiin desain di bagian kameranya khusus yang Pro ya Ini tuh dibuat sedemikian rupa biar keliatan lebih elegan Dan emang rasanya ini lebih premium Khususnya buat kalian yang beli yang warna Titan Grey ini Kalau yang hitam menurut gue agak kurang Tapi kalau yang warna Titan Grey ini keliatan emang mewah banget Nah, kalau kalian perhatiin secara detail di bagian kameranya ini Ini tuh di sudut-sudutnya dibikin kayak chamfer edge gitu Jadi kalau misalkan kena sinar atau cahaya itu kayak mengkilap gitu Dan ini ngasih kesan yang emang premium Dan yang gue suka juga logo lekanya ini tuh dibikin kayak emboss gitu ya Ini menurut gue bagus dan kayaknya emang Xiaomi tuh mikirin banget soal desain di seri Pro nya ini Gimana caranya? Emang layoutnya keliatan sedikit murah Tapi secara build quality ini sama sekali gak murah Untuk bagian back covernya ini dia sudut-sudutnya melengkung ya Jadi kalau misalkan kalian pegang di tangan itu gak sakit sama sekali Dan di bagian belakangnya ini dia tuh terbuat dari kaca Dan tekstur sendiri ini halus dan harusnya ini gak terlalu nempel fingerprint Ini gue suka sih Untuk bagian frame udah pasti ini ya dari aluminium ya Kalian bisa lihat untuk garis-garis antenanya disini Di bagian atasnya ini udah ada dua mikrofon Lalu ada IR Blasternya juga Ini adalah fitur yang dari dulu Xiaomi ada Lalu di bagian bawahnya ada speaker, USB-C dan juga SIM tray Untuk SIM tray-nya ini siangnya aja kita gak bisa masukin microSD Jadi cuma dual SIM aja Tapi gak apa-apa karena kita di Indonesia kita dapet varian yang tertingginya itu di 512GB Untuk yang gue review ini juga di 512GB Jadi ya ini menurut gue udah bisa kita pakai ya untuk dalam jangka waktu yang lama Dan yang terpenting dia udah pakai UFS 4.0 Jadi harusnya ini udah cepet Karena menurut gue kalau misalkan kalian masukin microSD itu malah bikin tambah lemot sih Percaya deh Itu bakal bikin lemot handphone kalian Cuma menurut gue yang kurang adalah di bagian USB Type-C-nya ini aja Sayang banget sih kalau misalkan storage-nya udah kenceng Tapi USB-C-nya ini masih 2.0 Yang artinya itu masih lambat banget untuk transfer data Jadi kalau misalkan suatu saat handphone kalian udah mulai penuh gitu Udah di 400GB-an hampir 500GB Kalian mau backup data ke laptop atau ke komputer Ya siap-siap aja Itu nunggunya bakal lama banget sih Nah lanjut ke bagian depannya Nah ini gue suka nih Karena layarnya ini tuh flat Dan dia ini benar-benar simetris Secara dimensi ukuran ini emang menurut gue lebih compact ya Ketimbang S24 FE Ini enak banget dipikirkan di tangan Tipis Dan yang terpenting Ini layarnya udah bagus banget Untuk panelnya sendiri ini pake AMOLED Dan ini tuh udah mendukung sampai 68 miliar warna Untuk refresh rate dia bisa sampe di 144Hz Terus dia udah dukung konten HDR10+, Dual BVision Terus di brightness-nya ini bisa sampe di 4000 nits Itu untuk peak brightness-nya Ukuran layar di 6,67 inch Dan resolusinya di 1,5K Jadi ini lebih tinggi ketimbang resolusi Full HD Plus Hasilnya adalah ketika gue scroll-scroll social media Dan gue pake untuk nonton Ini enak banget Tajem dan warnanya menurut gue bagus banget Nah untuk di bagian display-nya sendiri Kita juga udah dikasih pilihan warna ya Disini kalian bisa pilih yang Original Color Pro Itu yang versi udah dikalibrasinya Jadi warnanya harusnya ini udah akura Lalu kalau misalnya kalian mau lebih vivid lagi Dia juga ada pilihan yang vivid Atau kalau misalnya kalian masih kurang vividnya Kalian bisa pilih yang saturated Atau kalau misalnya kalian mau setting-setting Untuk color gamutnya juga bisa kok disini Menurut gue ini fitur yang bagus Yang ada di layar Xiaomi Karena emang menurut gue Ketika gue udah pake handphone ini Terus gue balik ke S24 TV Itu berasa gambarnya kayak rada sedikit pucat gitu Atau rada sedikit pecah Sayangnya aja sih sebenernya di bagian refresh rate-nya Karena ini kan dia kan mendukung di 144Hz ya Tapi kalau misalkan kita pilih yang default Itu dia kan nanti sistemnya adaptif ya Di aplikasi-aplikasi tertentu Dia cuma jalan di 60Hz aja Kayak di Youtube, di Facebook, di Instagram Itu dia cuma jalan di 60Hz aja Jadi nggak bisa sampai metok di 144Hz Jadi kalau misalnya kalian mau pake full refresh rate ke 144Hz Ya jalan satu-satu cuma kalian pilih yang custom ini aja Itu semua aplikasi bisa berjalan di 144Hz Nah lanjut sekarang kita masuk ke bagian performance Dia udah pake Dimensity 9300+, Dan ini untuk skor Geekbench 6-nya Single core gue tuh dapet di 2085 Dan multi core-nya ini di 6626 Untuk pake harian gaming ini udah kenceng banget Sayangnya aja disini gue gak bisa ngetes Antutu ya Karena dari kemarin entah kenapa Dari minggu lalu gue tuh gak berhasil download Antutu Lemot banget dan akhirnya selalu gagal Entah itu di HP manapun Gue gak bisa download Di PC juga gue gak bisa download Jadi ya akhirnya gue gak bisa kasih skor Antutu ke kalian Harusnya sih Antutunya bisa sampai di 2 juta Kalau gue liat dari reviewer-reviewer yang lain Nah selanjutnya nggak ada Kalau misalkan kita gak coba untuk gaming test Nah ini gue coba test untuk Mobile Legends Ini bisa mentok rata kanan Settingannya kebuka semua di Ultra Ini gue main kurang lebih 30 menitan dan gue gak ngerasain frame drop sama sekali di Mobile Legends Masih keentengan gue coba juga untuk Genshin Impact Ini gue setting highest 60 fps dan ini berjalan sangat-sangat lancar di 60 fps Gue main sekitar 20 menit dan ini gue gak ngerasain yang namanya frame drop Ini oke banget sih untuk cooling di handphone ini Secara performance menurut gue ini udah oke banget Kalau misalkan kalian mau pake dalam jangka waktu yang lama Nah lanjut sekarang kita bahas kamera Dan ini yang part paling gue suka banget ya Karena ini dia kerjasama dengan Leica Dan sekarang tuh bandingannya adalah Sumilux Untuk lensa sendiri dia ada 3 lensa ya Untuk lensa utamanya itu di 50MP F1.6 di equivalent 23mm Jadi untuk sensor utamanya sendiri Ini adalah sensor yang dipake dengan flagshipnya mereka Yaitu Xiaomi 14 Light Fusion 900 Lalu untuk lensa tele-nya di 50MP f2.0 Untuk equivalenya di 60mm Dan dia punya 2,6x optical zoom Lalu yang terakhir ultrawide di 12MP f2.2 Untuk equivalenya di 15mm Untuk kasih fotonya sih kebanyakan gue pake yang mode Leica Authentic ya Jadi di pinggir-pinggirnya itu tuh ada vignette gitu Dan ini asli gue suka banget sama warna foto di Xiaomi 14T Pro ini Jadi berasa ketagihan sih gue foto pake handphone yang satu ini Kalo misalkan kalian kurang suka dengan mode Leica Authentic Kalian bisa cobain deh mode Leica Vibrant Ini lebih rata ya gelap terangnya dan lebih eye pleasing juga Dan menurut gue untuk fitur black and white-nya ini bagus banget ya Ini khasnya Leica banget gelap terangnya gitu Dan gue yakin sih buat kalian yang pecinta foto BW Itu kalian bakal suka dengan hasil dari 14T Pro ini Khususnya di filter black and white-nya Leica Kekurangannya kalo buat gue pribadi sih Paling di lensa tele-nya aja sih Karena dia tuh gak ada OAS-nya Jadi kalo misalkan kalian foto dengan lensa tele di malam hari Itu rada PR takutnya nanti akan ngeblur gitu Jadi pastiin aja kalo misalkan kalian foto di lowlight Itu kalian gak terlalu goyang gitu untuk objeknya Lalu untuk lensa ultrawide-nya ini menurut gue juga hasilnya cukup oke aja Dan untuk warna dari ketiga lensanya ini menurut gue udah oke kok Udah mirip-mirip lah Lalu kalo misalkan kita ngomongin kamera selfie-nya Ini udah lumayan bagus ya Kalo misalkan kita foto di keadaan C yang cukup Gak terlalu wah banget Tapi menurut gue ini udah oke lah Nah tips aja nih buat kalian yang suka jepet Yang langsung pake watermark dari Leica Sarang aja nih Itu bisa kalian tambahin ketika kalian udah selesai jepet fotonya Itu di bagian editing foto bawaan Xiaomi-nya Nah caranya kalian tinggal pilih aja fotonya Lalu kalian tinggal pilih edit Lalu kalian pilih create Dan pilih Leica Watermark Disini juga kalian disediain beberapa pilihan untuk watermark dari Leica-nya Jadi kalian gak perlu jepet langsung ada watermarknya ya Karena kan kadang orang suka minta hasil fotonya Jadi menurut gue lebih baik seperti itu aja Nanti kalo misalkan kalian mau tambahin watermarknya itu kalian bisa tambahin belakangan Nah itu berlaku untuk filternya juga Jadi kalian bisa tambahin filternya itu belakangan Menurut gue itu lebih efisien sih Nah sekarang kita masuk ke bagian videografinya Untuk kamera utamanya Ini dia bisa rekam sampai di resolusi 8K 30fps Cuman gue udah coba hasilnya ini rada kurang ngelancar ya Jadi kayak agak ngelag gitu Untuk optimalnya dia tetep ya Di 4K 60fps Ini hasil fotonya menurut gue udah bagus banget Stabil Dan dynamic range-nya juga ini menurut gue udah cukup luas Lalu untuk kamera selfie-nya Juga ini bisa rekam sampai di resolusi 4K Cuman sayangnya aja dia gak bisa sampai di 60fps Jadi cuma mentok di 30fps aja Overall untuk hasil fotonya di resolusi 4K Di keadaan cahaya yang cukup ini udah bagus ya Stabil dan image quality juga bagus Cuman kalo misalkan kita udah masuk ke keadaan yang rada gelap sedikit Ini jitter udah mulai berasa Saran gue kalian bisa turunin aja resolusinya ke Full HD 60fps Atau ke Full HD 30fps Untuk hasil yang lebih optimal Lanjut kita bahas soal fitur Karena ini udah nyerempet flagship Jadi fitur-fitur flagship juga ada di handphone yang satu ini Pertama dia punya IP rating 68 Kedua dia bisa wireless charging juga Dan wireless charging-nya ini dia bisa sampai di 50W Ini menurut gue udah kenceng banget Nah untuk 50W-nya ini kalo misalnya kalian beli yang wireless charging yang versi Xiaomi ya Gue gak tau yang merek lain apakah super atau enggak Tapi sejauh ini gue tau untuk yang 50W itu bisanya cuman di yang versi Xiaomi-nya aja Lalu untuk mengecasan dia bisa sampai di 120W Dan yang terpenting kalian udah dapet kepala charger-nya juga Thanks to Xiaomi Indonesia yang akhirnya bisa bawa kepala charger juga ke Indonesia Karena kalo misalnya gue lihat di luar negeri itu banyak yang gak dapet gitu kepala charger Jadi kita beruntung banget di Indonesia Itu aksesorisnya lengkap dari mulai kabel charger Kepala charger dan juga casing-nya Nah casing-nya gue suka nih Kali ini kita dikasih yang warna abu-abu kayak gini Jadi bukan yang biasa kayak bening gitu Yang kelamaan-kelamaan agak kuning Jadi seenggaknya kita bisa pake agak lama gitu Untuk case bawaan dari Xiaomi 14T Pro Lalu fitur sanjutnya karena zaman sekarang adalah zamannya AI Di Xiaomi 14T Pro kita juga kebagian fitur-fitur AI Yang menurut gue ini bakal ngebantu banget untuk kehidupan kita sehari-hari Di sini fitur AI-nya lumayan lengkap ya Ada yang bagian AI di notes-nya Lalu ada di bagian galeri Ada yang di decoder Ada yang untuk subtitle juga bisa Lalu ada AI interpreter juga Buat kita yang mau transit ke bahasa asing Dan ada circle to search juga Nah untuk dari fitur AI-nya ini Akan gue bahas ke kalian di next video ya Karena takutnya akan kelamaan Kalau misalnya gue bahas secara detail di video kali ini Selanjutnya di bagian speaker Dia udah pake 2 stereo speaker Dan menurut gue untuk suara sendiri ini lumayan oke Dia juga punya fitur Dolby Atmos Dan kalian bisa atur juga untuk equalizer-nya Lalu untuk bagian VBS-nya motornya Ini menurut gue udah level flagshipnya mereka Dia biasanya kan pake X-axis landing motor Dan itu menurut gue udah enak banget Kalau misalnya kalian pake untuk typing Nah sekarang gue mau bahas soal baterai Dia kan punya kapasitas baterai di 5000 mAh Nah selama pemakaian gue ini kurang lebih 4 harian Ini baterainya tuh gue nge-charge kayak cuman sehari sekali doang sih Jadi bisa gue bilang untuk Xiaomi 14T Pro ini Punya baterai yang cukup irit Meskipun dia punya SoC yang gak hara banget gitu Oh iya satu lagi nih Buat kalian yang pusing gitu dengan tampilan HyperOS gitu Buat kalian yang gak terbiasa Atau kalian yang baru pindah ke handphone Xiaomi Gue punya tips nih Jadi kalau misalkan di app drawer-nya ini Kan biasanya kan di bagian atasnya ini tuh ada kategori-kategorinya ya Nah kalian bisa buat sesimple kayak gini aja Kayak handphone-handphone pada umumnya yang gak ada kategorinya Caranya adalah di bagian app drawer-nya ini Di bagian aplikasi ini Kalian tinggal tab yang logo kanan atas ini Lalu kalian tinggal pilih yang namanya manage app categories Dan kalian tinggal disable aja Dan udah deh tampilannya jadi lebih simple kayak gini Jadi gak terlalu ruat lah Oke sekarang kita masuk ke kesimpulan Untuk harga, range harga dari mulai 8-9 jutaan Menurut gue untuk Xiaomi 14T Pro ini tuh worth it banget Dengan range harga 8-9 juta Ya rada susah sih untuk bersaing dengan handphone yang satu ini Karena emang dari segi spesifikasi ini udah bagus banget Memang ada tapi-nya Tapi menurut gue untuk kebutuhan sehari-hari Itu gak terlalu pengaruh banget lah Fitur-fitur berguna ada semuanya disini Spek tinggi, layar bagus Terus ngecas kenceng Menurut gue ini bakal jadi handphone yang Bisa dipakai untuk dalam jangka waktu yang lama Oh iya satu lagi Untuk software update-nya Dia bisa sampai 4 kali upgrade OS ya Android-nya Lalu untuk security patch-nya bisa sampai di 5 tahun Jadi untuk 5 tahun ke depan Kalian pakai phone yang satu ini bisa gue bilang Ini cukup aman Oke palingan segitu aja review dari gue Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue Dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sempur Gadget Karena gue sering berbagi banyak tips Jangan lupa juga di sana Gue Tendari Sempur Gadget Pamit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!